Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB secara resmi memecat Hansi Flick sebagai pelatih kepala mereka. Pemecatan ini membuat Hansi Flick gagal menunaikan janjinya yang ingin membawa tim Nas Jerman meraih gelar juara Piala Euro 2024. Sebelum itu, Der Panzer memang mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Ketanggul coba merangkum kronologi kehancuran tim nasional Jerman sebagai berikut. Buruknya Regenerasi Tim nasional Jerman sempat meraih kejayaan pada tahun 2014 dengan menjuarai Piala Dunia di Brazil. Kejayaan tersebut diraih setelah Jerman banyak mengandalkan pemain-pemain pribumi. Mulai dari Thomas Muller, Mesut Ozil, Manuel Neuer hingga Toni Kroos. Namun setelah itu, Squad Der Panzer gagal melanjutkan performa hebat mereka di beberapa turnamen terakhir. Sebagai contoh, di Piala Euro 2016 di mana Jerman takluk atas Perancis di partai semifinal. Berikutnya, di ajang Piala Dunia 2018, Der Panzer hanya bisa sampai ke babak penyisihan grup. Kegagalan ini dinilai disebabkan akibat buruknya Regenerasi yang dilakukan oleh Joachim Low. Hal tersebut sempat dipublis oleh salah satu media Jerman bernama Bavarian Works. Media itu menuliskan jika Joachim Low nggak berani mengkombinasikan pemain muda dengan pemain berpengalaman. Selain itu, kritikan juga datang dari Joshua Kimmich. Dia menyebut negaranya selalu melakukan kesalahan kecil yang terus berulang. Kimmich menyarankan Jerman harus lebih bijak dalam mengembangkan pemain dengan cara yang benar. Joachim Low dianggap melakukan kesalahan saat dirinya memanggil banyak pemain-pemain muda di tahun 2021. Bahkan Joachim Low nggak segan-segan untuk mencoret pemain berpengalaman. Padahal saat itu, pemain-pemain seperti Thomas Muller dan juga Matt Hamel sedang dalam puncak performanya. Menurut Joachim Low, pemain muda sudah cukup pantas untuk menggantikan pemain veteran. Menurut Joachim Low, dirinya akan sukses membawa Timnas Jerman meraih kejayaan di Piala Euro 2020. Buruknya regenerasi membuat Timnas Jerman mengalami penurunan performa. Terbukti di ajang Piala Euro 2020, Joachim Low gagal membawa Der Panzer lolos ke semifinal. Saat itu, mereka digalahkan oleh Timnas Inggris dengan dua gol tanpa balas. Kekalahan telak ini menjadi pukulan yang sangat menyakitkan bagi sang pelatih Joachim Low. Sebab pelatih asal Jerman ini sempat punya hasrat untuk meraih gelar juara. Setelah gagal di Piala Euro, Joachim Low juga memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan. Saat itu, Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB menunjuk Hansi Flick sebagai pelatih terbarunya. Kehadiran Flick diharapkan bisa membawa Timnas Jerman bangkit dari keterpurukan. Dia mengemban beban berat yakni bisa membawa Timnas Jerman meraih gelar juara di Piala Dunia 2022. Sayangnya, langkah mereka saat itu hanya sampai di fase grup usai takluk atas Jepang. Hansi Flick pun mendapatkan kritikan keras dari legenda Jerman yakni Olivier Bierhoff. Dia menilai gugurnya Der Panzer disebabkan karena buruknya pemain yang dipanggil. Bierhoff menilai banyak pemain Timnas Jerman yang terlalu membuang-buang peluang. Gak cuman itu, Manuel Neuer juga dikritik karena menurunnya performa. Banyak yang mengaitkan menurunnya performa Timnas Jerman disebabkan karena unsur politik. Di tahun 2017, pemerintah Jerman secara resmi melegalkan pernikahan secara jenis atau LGBT. Sejak saat itu, semua kalangan dan juga masyarakat Jerman ikut mendukung dan menyuarakan aksi tersebut. Gak terkecuali di FB yang selalu mengkampanyekan kaum homoseksual. Puncak dukungan mereka terjadi di perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Saat itu, di FB secara tegas menentang keras aturan Qatar yang melarang kaum LGBT masuk ke negaranya. Hasilnya, beberapa tribut yang berkaitan seperti ban Kapten Pelangi dilarang keras oleh negara Qatar. Sayangnya, aturan ini mendapatkan komentar miring dari Nancy Fischer. Menteri dalam negeri Jerman ini bahkan menilai Qatar enggak mementingkan nilai keberagaman. Bahkan Nancy secara terang-terangan menggunakan ban Kapten Pelangi. Gak cuman itu, para pemain Timnas Jerman juga melakukan aksi protes dengan menutup mulut. Aksi ini dilakukan usai Jerman mendapatkan banyak kritik karena mengkampanyekan LGBT. Gak cuman itu, Manuel Neuer yang menjabat sebagai kapten juga melakukan aksi nakal. Dia kedapatan menyembunyikan ban Kapten Pelangi dibalik ban Kapten yang digunakannya. Di sisi lain, aksi Timnas Jerman justru mendapatkan tantangan dari politisi negara sendiri yakni Martin Richard. Richard menyebut kalau sepak bola Jerman terlalu ikut campur dalam urusan politik. Dia bilang jika di FB selalu mengedepankan ideologi ketimbang prestasi. Pemikiran ideologi ini sudah terlihat jelas saat federasi menyingkirkan mesut Ozil dari skuad tim nasional Jerman. Pemain keturunan Turki ini diasingkan karena federasi meragukan keloyalannya. Ozil dinilai terlalu sering ikut campur dalam kegiatan sosial yang dilakukan di Turki. Menurunnya bakat pemain lokal. Meskipun gagal total di Piala Dunia 2022, DFB masih mempertahankan Hansi Flick sebagai pelatih. Dia ingin membayar kesalahannya di ajang Piala Euro 2024 mendatang. Hansi Flick punya ambisi besar dengan membawa Timnas Jerman meraih gelar juara. Demi mewujudkan ambisi besarnya itu, dia telah menyusun berbagai rencana besar untuk kedepannya. Salah satu rencana Flick adalah dengan mencari pemain-pemain muda lokal potensial. Sebelumnya, dia sempat mengeluhkan kurangnya pemain lokal berbakat asli Jerman. Banyak pemain muda asli Jerman yang harus gagal bersaing untuk menembus skuad utama. Beberapa pemain muda lainnya juga selalu gagal tampil konsisten. Meskipun begitu, nggak sedikit dari pemain muda Jerman yang dinilai punya potensi. Sebut saja Jamal Musiala, Malik Tiau, hingga Felix Meka. Ketiganya menjadi andalan di klubnya masing-masing dan mampu menembus skuad utama Jerman. Nggak heran jika mereka sempat menjadi rebutan sejumlah klub-klub Eropa. Selain menurutnya pemain lokal, tim Nas Jerman juga masih sangat percaya dengan pemain veteran. Beberapa pemain berusia tua bahkan masih menghuni skuad utama Hansi Flick. Mulai dari Ikay Gundogan, Antonio Rudiger, Ter Stegen hingga Robin Gosens. Padahal keempat pemain tersebut sudah berusia lebih dari 30 tahun ke atas. Gagalnya proyek besar Hansi Flick Sayangnya proyek besar Hansi Flick bersama tim Nas Jerman harus buyar seketika. Pasalnya Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB resmi mendepaknya sebagai pelatih kepala. Pendepakan ini disebabkan akibat kekalahan memalukan atas tim nasional Jepang. Di laga uji coba terbarunya, skuad Der Panzer kembali diperdaya oleh Samurai Biru dengan skor 1-4. Artinya skuad di Manskraft hanya mampu memenangkan satu laga dari enam pertandingan kandang. Hansi Flick pun mencatatkan rekor sebagai pelatih terburuk tim Nas Jerman sepanjang sejarah. Surat kabar asal Jerman yakni Bild bahkan menuding Hansi Flick jadi biang kehancuran Der Panzer. Mereka menuliskan jika sang pelatih telah menghancurkan kepercayaan diri para pemain. Sebagai informasi, pelatih berusia 58 tahun ini memang belum cukup matang untuk melatih tim nasional. Meskipun begitu, Hansi Flick pernah mendapatkan pengalaman berharga di tahun 2014. Saat itu, dia bersama Joakim Loh berhasil membawa tim Nas Jerman meraih gelar juara Piala Dunia. Hansi Flick mengaku mendapatkan pengalaman selama menjadi asisten pelatih. Sementara itu, selama karir kepelatihannya, Hansi Flick hanya memimpin beberapa klub-klub besar di Jerman. Dia berhasil meraih banyak kesuksesan saat masih menukangi Bayern München. Kala itu, Hansi Flick berhasil membawa di Roten meraih gelar Liga Champions, Bundesliga, dan Piala Dunia antar klub. Wajar jika dirinya kerap mendapatkan cacian dari beberapa pihak. Bahkan para penggemar gak segan-segan untuk menyebut Hansi Flick sebagai pelatih yang kurang kompeten. Hal tersebut mengacu pada hasil buruk yang diderita tim Nas Jerman dalam beberapa laga terakhir. Meskipun begitu, Hansi Flick mendapatkan pembelaan dari pemain Borussia Dortmund Julian Brand. Brand mengatakan jika sang pelatih telah menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, pemecatan Hansi Flick dianggap jadi keputusan tersulit bagi presiden DFB yakni Bern Neuendorf. Pelatih berusia 62 tahun itu mengapresiasi kerja keras Hansi Flick selama menjabat. Neuendorf pun langsung menunjuk Rudy Voller sebagai pelatih sementara. Rudy Voller sendiri akan memimpin tim Nas Jerman di laga uji coba menghadapi tim nasional Perancis. Itulah ulasan kronologi kehancuran tim Nas Jerman. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan memecat Hansi Flick sudah dianggap sebagai keputusan yang tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu?